Pemirsa upaya syiar dan dakwah dapat dilakukan dengan beragam cara. Salah satunya melalui media seni kaligrafi, seperti yang dilakukan perajin kaligrafi Widiana Wulandari, warga tapak Tuan Aceh Selatan, berikut ini. Hiasan kaligrafi selama ini identik dengan hiasan rumah ibadah seperti masjid atau musola. Padahal hiasan kaligrafi bisa menjadi pilihan untuk menghias interior rumah. Di tapak Tuan Aceh Selatan, Widiana Wulandari, seorang perajin kaligrafi memanfaatkan limbah kayu untuk menghasilkan hiasan kaligrafi berkesan unik dan antik. Wanita kreatif lulusan magister seni ini sudah menggeluti kaligrafi berbahan kayu sejak 4 tahun silam dan didukung kedua orang tuanya. Dibutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam mengolah kayu karena setiap detil lukisan kaligrafi harus tepat. Hiasan kaligrafi yang diproduksi pun memiliki kesulitan yang berbeda-beda. Tampilan kaligrafi berbahan kayu pun semakin menarik dengan goresan cat emas perpaduan warna hitam. Wanita yang juga berprofesi sebagai pengajar seni ini menyampaikan, selain indah, seni kaligrafi juga sebagai upaya siar dan dakwah. Seni itu juga bisa loh berkontribusi di dalam dakwah. Kalau khususnya di kaligrafi kayu, saya mulai menggelutinya itu dari tahun 2018, itu pertama masuk ke penciptaan kriya kayu di isi padang panjang, pasca sarjana. Di situ saya mulai sampai sekarang. Tapi untuk kaligrafinya saya sudah mulai dari masa SMA, saya sudah mulai belajar. Orang tua saya juga sangat men-support 100%. Saat ini peminat kaligrafi pun semakin meningkat seiring mendekati Hari Raya Idul Fitri untuk menghiasi interior rumah. Unik ini ya? Ya unik, unik. Ini baru satu-satunya lah kalau kita temukan di Aceh, malahannya belum pernah kita. Karena ini uniknya, ini bahasanya bahasa Arab Jawa, cuma dibaca dalam bahasa Aceh. Konsumen pun dapat memesan model khusus sesuai keinginan. Harga sebuah kaligrafi pun bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kerumitannya. Dari Aceh Selatan, Aceh, Iqdar Ivan Ainyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.